Kemerdekaan itu tidak ada lagi penindasan, adil dan makmur. Nah, bagaimana kita melihat situasi sekarang ini? Apakah masih ada penindasan? Dan kita masih bisa melihat bagaimana ketidakadilan penindasan penghisapan terjadi di pabrik-pabrik, terjadi di desa-desa, terjadi di pemukiman-pemukiman nelayan, di daerah manapun di pelosok negeri ini masih kita saksikan banyaknya ketidakadilan. Yang kedua, apakah kita melihat apakah sudah ada kemakmuran? Tentu juga kita bisa melihat dengan kasat mata, kemiskinan terus bertambah, pengangguran terus bertambah, anak-anak jalanan terus bertambah, anak putus sekolah, orang yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, itu terus bertambah pada hari ini. Nah, mengisi kemerdekaan dalam situasi seperti ini, tentulah kita harus terus melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang tidak ada lagi penindasan, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil dan makmur, yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Merdeka dari pandemi, rakyat dengan rakyat. Merdeka bagi saya adalah bebas dari penindasan dan pengekangan. Harapan saya dalam 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah kita semua merdeka dari hukum yang tidak adil dan bebas dari pemiskinan. Kami mengisi kemerdekaan karena saya bagian dari LBHI-LBHI adalah melalui advokasi dengan sekeras-kerasnya agar tidak ada tanah rakyat yang dirampas, tidak ada lagi korupsi yang memiskinan rakyat, dan juga tidak ada hukum yang mengkriminalisasi dan mendiskriminasi rakyat. Merdeka dari pandemi, rakyat dengan rakyat. Nama saya Nining Elitos, saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Makna kemerdekaan bagi saya adalah bagaimana manusia diperlakukan layaknya manusia, sehingga terbebas dari pemuduhan, disegnatif, kekerasan, kekerasan seksual, dan perampasan hak. Saat ini semakin mengkhawatirkan perampasan hak dan pembiaran semakin nyata dihadapi rakyat, bersuara dikriminalisasi bahkan berujung di penjara. Refleksi 76 tahun bangsa Indonesia merdeka, harapan rakyat semakin jauh dari demokrasi, kesejahteraan, keadilan, dan kestaraan. Untuk itu, mari kita saling menguatkan, bersoldaritas, dan berjuang bersama untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kestaraan hidup rakyat. Makna kemerdekaan bagi saya adalah sebuah tekad. Tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk pendudukan, pendudukan seksualitas, pemungkaman, kebebasan berekspresi, dan juga eksploitasi atas kerja. Kebayang ya, sulitnya jadi merdeka. Makanya meraih kemerdekaan kita nggak bisa sendiri, kita butuh persatuan. Mengisi hari kemerdekaan besok, di rumah aja, tidak ada yang istimewa di tahun ini. Tapi harapan, ini tahun kedua ya, hari kemerdekaan yang kita lepati di masa pandemi. Harapannya adalah negara kita semakin sadar tentang apa itu esensi. Apa yang esensi? Bersama dengan rakyat, bukan berarti berlomba-lomba memakai bancu adat di hari kemerdekaan. Tapi perbaikan sistem kesehatan yang bisa menjamin keselamatan hidup rakyat. Perbaikan sistem, dari mulai kurikulumnya, biaya sekolahnya, sampai akses pelayanannya yang berkualitas. Bersama dengan rakyat, artinya menempatkan keselamatan dan kesehatan rakyat sebagai beratasi. Merdeka dari pandemi, rakyat dengar rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!